Halo Baik, rakan-rakan media semua selamat sore Saat ini Orang Subang Akan mempresilis Kasus Yang mengakibatkan Korban Meninggal dunia Sampai saat ini Berjumlah 12 orang Dan yang Masih dirawat di rumah sakit Berjumlah 3 orang Ini hasil data sementara Mudah-mudahan tidak bertambah Dimana Korban tersebut Diduga Meminum Alkohol Atau minuman keras Ilegal Oplosan Sehingga Mengakibatkan Meninggal dunia Meninggal dunia Dan dirawat di rumah sakit Kami dari Orang Subang Akan Menyampaikan Kronologi singkat Terkait dengan Kasus tersebut Pada awalnya Pada awalnya Pada awalnya Korban Meninggal dunia Mendapatkan informasi Pada hari Sabtu Pukul 22.30 Bahwa ada Korban meninggal dunia Akibat Minuman keras Oplosan Kemudian Dari informasi tersebut Kami dari Korban Langsung Mengecek Ke rumah sakit Cereng Dan benar Terdapat Lima orang Meninggal dunia Saat itu Kemudian Kami melakukan Penyelidikan Dan didapatkan info Bahwa Korban tersebut Sebelumnya Bersama-sama Minum Minuman keras Oplosan Di tempat Pernikahan rumah Kediaman Bapak Inisial E Alamat Kampung Cipulus Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subah Selanjutnya Kami membawa Para saksi Antara lain Bapak E Pemilik rumah Dan pasangan Pengantin Atas nama D Dan istri Hasil Pengembangan Selanjutnya Pada malam hari itu Kami mendatangi Lokasi Yang diduga Menjual Minuman keras Oplosan Yaitu Yang berlokasi Di kios Milik N Alamat Jalan Raya Jalan Caga Desa Tambakan Dan kami Mengamankan Barang bukti Yang pertama Satu buah Warna biru Yang digunakan Untuk mencampur Minuman Kemudian Satu buah Filter penyaring Digunakan Untuk mencampur Minuman 260 Buah Botol Plastik Kosong Kemudian Satu buah Botol Kosong Bertuliskan McDonald Berisi Seribu Kemudian Satu Buah Botol Kosong Bertuliskan Big Boss Vodka Satu Buah Corong Warna Hijau Satu Buah Teko Yang terbuat Dari plastik Warna Hijau 50 Buah Tutup Botol Warna Hijau 50 Buah Tutup Botol Warna Merah 3 Buah Jerigen Warna Biru Yang berisikan Minuman Oprosan 13 Dus Berbagai Botol Miras 1 Buah Sodium Merk Cap 3T 500 Segel Tutup Botol Minuman 15 Pak Kukubima Energy Dan Kendaraan Yang digunakan Oleh Tersangka Dalam Melarikan Diri Kemudian Ketika kami Mengamankan Barang Bukti Tersebut Saat Itu Calon Tersangka Saat Itu Melarikan Diri Karena Takut Didatangi Beberapa Masyarakat Pada Saat Itu Kemudian Alhamdulillah Berkat Dukungan Dan Doa Rekan Rekan Kurang Dari 1x24 Jam Tim Kami Bisa Mengamankan Dua Orang Tersangka Yang Diamankan Di Daerah Bandung Barat Kemudian Terkait Dari Dua Tersangka Tersebut Berdasarkan Alat Bukti Dan Barang Bukti Serta Keterangan Saksi Yang Kami Kumpulkan Baik Di TKP Maupun Kios Tempat Pengoplosan Dua orang Tersebut Sudah Cukup Untuk Kami Naikkan Ke Status Tersangka Ada pun Pasal Yang Kami Persangkakan Yaitu Pasal 204 KUH Bidana Dan Pasal 146 Junto Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dengan Ancaman Bidana Maksimal 15 Tahun Penjara Adapun Kami Laporkan Kepada Dengarkan Media Terkait Dengan Nama-nama Korban MD Secara Singkat Ada 12 Saat Ini Yang Pertama AR Yang Kedua DA Yang Ketiga LG Yang Keempat RN Yang Kelima M Yang Kenam MB Yang Ketujuh MM Yang Kedelapan TT Yang Kesebelan MR 10 MB 11 C 12 M Dan Yang Dirawat Di rumah sakit Cireng Subang Saat Ini Berjumlah 3 Orang Selanjutnya Kami Akan Terus Melakukan Serangkaian Proses Penjidikan Secara Serius Dan Kami Konsen Terhadap Kasus Yang Sudah Memakan Korban Jiwa Berjumlah 15 Dari 12 Meninggal Dunia Dan 3 Yang Dirawat Di Rumah Sakit Ini Komitmen Kami Kami Akan Bekerjasama Dengan Stakeholder Dan Instasi Terkait Untuk Sama-sama Memberantas Kasus Peredaran Miras Ilegal Maupun Miras Poplosan Karena Itu Rencana Kami Besok Akan Melakukan Pemustahan Miras Selama Kono Waktu Kami Menjabat 4 Bulan Di Pores Subang Demikian Dari Rekan-Rekan Media Terima Kasih Atas Waktunya Mungkin Ada Pertanyaan Yang Bersangkutan Kalau Keterangan Awal Karena Baru Kita Amankan Dia Sudah Mengakui Terkait Dengan Rajikannya Namun Untuk Melengkapi Proses Penjidikan Kami Pasti Akan Melengkapi Pemberkasan Tersebut Kurang Lebih 6 Bulan Yang Lalu Jadi Maret Maret 2023 Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Jendis 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 Korban Jendis Untuk tersangka inisialnya NN, usia 59 tahun pria, yang satu lagi RH, wanita usia 43 tahun. Suami istri, suami istri, alamatnya dari Jalan Caga, Sari Reja. Kalau dari detail angka, kami belum bisa mendapatkan karena kami baru mengamankan, tapi tadi pemeriksaan awal kurang lebih puluhan juta setiap bulannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 15 tahun penjara baik, demikian laporan langsung dari halaman Mapolai Subang terkait pengungkapan kasus tewasnya 12 orang warga Subang akibat mengkonsumsi miras obrosan. Ahyan Urdin melaporkan dari halaman Mapolai Subang, Jawa Barat.